Saya rindu setiap kita untuk cerdas, memilah dan memilih persahabatan Sebab persahabatan kita akan menentukan masa depan kita Nah kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah Saya mau sampaikan firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema Toxic Relationship Karena bulan ini kita belajar tentang hubungan Jadi saya percaya bahwa kita harus menang masalah hubungan Di dalam bulan ini saya mau sampaikan pada saat ini tentang toxic relationship Manusia adalah maknus sosial Manusia butuh teman, manusia butuh sahabat, manusia butuh komunitas Namun masalahnya dalam pertemanan dan persahabatan Ada yang mendatangkan berkat bagi masa depan kita Ada juga mendatangkan kutuk bagi masa depan kita Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilih dan memilih persahabatan Sebab persahabatanmu akan menentukan masa depanmu Your friends determine your future Persahabatan negatif, masa depan negatif Persahabatan sehat, masa depan sehat Persahabatan positif, masa depan positif Persahabatan toxic Masa depan toxic Apa itu toxic? Toxic artinya adalah racun Toxic artinya merusak Menguras, melelakan, menekan, mengendalikan, menjatuhkan Toxic relationship artinya hubungan yang merusak tabiat kita Hubungan yang tidak sehat Hubungan yang merugikan kita Hubungan yang menghancurkan masa depan kita Toxic relationship disebabkan karena Toxic people Yang menyentuh dan masuk di area kehidupan kita Ciri-ciri toxic people Posesif Dominan Suka ngontro Perfeksionis Manipulasi Pembohong Abuser Suka mengintimidasi Suka minta-minta Dan menuntut Tuhan sudah beritahu sejak awal manusia diciptakan pertama kali Sudah memberitahu kepada manusia untuk jangan bergaul dengan toxic people Tapi amat disayangkan Tuhan sudah ngomong keras sama Adam dan Hawa Tapi mereka toleransi Dalam kejadian 2.18 Tuhan Allah berfirman kepada manusia tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan Dengan dia Firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak akan pernah baik dalam hidupnya Manusia tidak akan pernah sempurna dalam hidupnya Manusia tidak akan pernah maksimal dalam hidupnya Manusia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya Kalau dia tidak punya teman yang sepadan Teman yang sepadan artinya teman yang senilai Teman yang sepadan artinya teman yang berkualitas Teman yang sepadan artinya teman yang membangun Jadi, kalau kita pilih teman, cari yang sepadan. Kalau kita sedang cari pasangan hidup, cari yang sepadan. Kalau kita cari mitra bisnis, cari yang sepadan. Artinya jangan jomplang, yang satu rohani, satu duniawi. Yang satu mau move on, yang satu gak mau move on. Yang satu bisa mengampuni, yang lain gak bisa mengampuni. Yang satu mau hidup suci dalam kebenaran firman Tuhan. Yang satu masih suka bermain-main dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan berkata, hidupmu tidak akan pernah maksimal. Hidupmu tidak akan pernah bisa bahagia kalau kamu tidak punya teman yang sepadan. Waktu Tuhan ngomong hal ini kepada Adam dan Adam, amat disayangkan. Akhirnya dia toleransi, dia bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Yaitu si ular. Karena dia bergaul dengan toksik. Makhluk yang toksik. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Sebetulnya manusia gak perlu jatuh dalam dosa. Seandainya dia gak bergaul dengan toksik. Human. Si ular ini. Saya rindu setiap kita untuk cerdas. Memilah dan memilih persahabatan. Sebab persahabatan kita akan menentukan masa depan kita. Impact Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul sembilan waktu Indonesia Barat, pukul sebelas waktu Indonesia Barat, dan pukul tiga belas waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!